Musik menurut saya itu adalah sebuah seni yang dapat menghasilkan suara atau nada yang dapat didengarkan oleh semua orang dan dapat dirasakan oleh semua orang. Ya, sama sih sebenarnya kalau musik itu ya suatu susunan nada-nada yang enak didengar dan bisa dirasakan juga. Menurutku musik adalah sebuah kanvas atau bahasa universal yang semua orang bahkan orang yang tidak mengerti bahasa kita bisa mengerti apa dari maksud itu. Musik itu suara yang mengekspresikan emosi terus ide cerita itu juga bisa nyampein pesan terus buat komunikasi juga. Jadi cerita terbentuknya band ini itu kan sebenarnya DJ Clip ini kan lima personil. Jadi ada tiga personil, aku, Ipang, Lilo ini beda sekolah dan Kaila, Ipang ini juga beda sekolah. Jadi pertamanya itu kan saya dulu, orang tiga ini dulu yang bikin band dulu di sekolah, bikin band di sekolah ya ikut lomba-lomba gitu. Lalu ya yang dua ini kan juga ben-benan di sekolahnya yang lain. Kita kan lima personil. Lima personil ini dibagi jadi tiga orang sama dua orang. Yang tiga orang dulu ini, kita kumpulnya dulu dari sekolah SMP 10, itu ada Aku, Ipang, sama Jorel. Lalu yang di dua lainnya ini adalah Daryl sama Kaila dari SMP 7. Dan kebetulan yang dua ini, yang namanya Daryl ini, kebetulan saudara saya, kakak saya. Jadi ya orang kakak saya ini saya ajak ya untuk bikin band luar lah, bikin band luar jadi satu. Jadi Jorel ngajak Daryl buat bikin band luar yang namanya DJ Clip, jadi terbentuklah namanya DJ Clip. Musik itu nada, terus kebahagiaan sama Aluna. Kalau aku itu hiburan, senang, sama tujuan. Red Hot Chili Pepper, itu. Mungkin menurut saya bisa jadi kiblat untuk saya sendiri. Ya, sama. Saya juga. Karena kita mengusung jendrifang, salah satu yang menginspirasi saya adalah Parlemen von Kadheli. Pada saat kita ya, yang pertama ini ya, kayak bikin lagu, kayak di base camp gitu bikin lagu, terus sampai malam bikin lirik, bikin nada. Kalau dari aku sendiri, momen paling berkesan adalah momen kita, kalau kita berada di panggung. Itu adalah salah satu momen yang paling berkesan bagi kita. Momen paling berkesan itu kalau kita bisa kompak. Satu sama lain di band, terus bikin lagu bareng-bareng, latihan bareng-bareng. Ya, ini membuat lagu ini. Karena DJ Clip ini pertama kali membuat lagu dan belum banyak pengalaman lah buat lagu ini. Jadi, setelah masuk kompilasi itu kita sering ngumpul, setelah pulang sekolah itu ke base camp buat bikin lagu, buat musik, buat lirik, sampai pulang-pulang malam. Sebetulnya kan, kita ini bikin lagu itu belum ada lagu, jadi kayak belum ada stock gitu. Jadi, kita pertama itu ikut kompilasi, langsung kita kumpul di base camp. Kebetulan ini ada, cuma hanya ada satu lirik, belum dapet lagunya. Nggak mungkin sudah dapet, cuma kayak di song-nya aja, terus cuma kadang-kadang di rev-nya aja. Belum sempurna lah. Belum sempurna. Jadi, kebetulan ini ada ipang ini sudah dapet lirik, dapet lirik, dan ada lagu ini, sudah dapet lagunya. Dan setelah itu kita olah lagi, kita sempurnakan dari pemilihan katanya dari liriknya, lalu dari lagu-lagunya itu kita sempurnakan lagi. Memang mengoncep lagunya dulu, kita mengoncep dari lirik dan juga nada, namun kita banyak lakukan revisi dan juga pengembangan. Waktu kita kumpul di tempat yang sama, terus kita mikir buat cari liriknya, nadanya, gitu. Kalau pesan yang ingin disampaikan di lagu pertama itu, jangan dihiraukan apa kata orang lain, ketika orang lain itu sudah tidak peduli juga terhadap kita. Jadi, untuk lagu pertama, yaitu Tak Apa. Lagu Tak Apa ini mengusung cerita tentang seseorang yang dihenati atau bahkan tidak dihargai oleh kekasihnya. Dan pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini adalah, janganlah kita tetap mempertahankan seseorang yang sebenarnya juga tidak pernah menghargai kita. Untuk lagu kedua ini, sebenarnya intinya itu dari lagu kedua ini, jangan dengarkan apa kata orang yang selama ini misalnya kalian mendapatkan mungkin cacian atau hinaan, atau yang adalah seseorang yang tidak menghargai, apa ya, bukan tidak menghargai, yang tidak suka dengan apa tujuan kita dan apa yang kita lakukan. Tapi pasti ada seseorang yang tidak suka apa yang kita lakukan dan apa yang kita inginkan, mungkin sinis atau apa, pasti ada. Jadi ya, nggak usah diharaupan. Jangan dengar apa kata orang lain, cukup apa yang kamu pikirkan, cuek aja. Nggak usah dengerin apa kata orang lain. Untuk tantangan besar sih, untuk kedua-banyak, kita bikin satu album ya, kita bikin album. Pinginnya ya, pinginnya. Bagaimana kita bisa saling menjaga kekompakan kita satu sama lain? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita di dalam band? Ya, membuat lagu ini. Karena apa ya, karena saya juga pertama kali buat lagu dan tidak mempunyai pengalaman, jadi agak susah. Bikin lagu ini kan, mungkin ada jadwal, postingnya atau apa, itu kan kita harus dikejar dan harus ada latihan, harus ada, pasti ada yang dikorbankan, waktu, tenaga, pikirannya pasti ada. Saya ingin semua orang dapat menikmati lagu kami dan juga saya ingin berharap seterusnya juga kami akan terus berkarya. Kita menjaga kekompakan itu biasanya kita ada jadwal nih sama teman-teman. Ya, kadang kita ada jadwal buat kumpul juga, buat main-main. Kita itu di band ini sudah sepakat bahwa untuk pasti usahakan seminggu sekali, pasti ketemu. Kita sering membuat jadwal, buat kumpul, ataupun itu bermain, atau membuat lagu, ngover lagu. Pastinya ya lagu ini dapat didengarkan oleh semua orang, dapat dikenal. DG populer. Ya, populer lah. Jadi saya ingin menjadi, band ini menjadi populer gitu aja. Saya juga ingin terus berkarya, karena bagi saya, passion saya itu adalah lebih berharga daripada hidup saya. Mungkin, bismillahir, kita bisa tour keliling Indonesia untuk awal-awal. Dan juga semoga kalau ada kesempatan bisa tour ke keliling dunia juga. Lagunya DJ Clip ini, pengen saya banyak orang yang menerima, dan banyak orang yang suka. Dan saya ingin DJ Clip ini digemari banyak orang. Pastinya, ingin band kita jadi terkenal sih. Terus pengen dilihat banyak orang juga, kalau kita itu DJ Clip. Yang membuat saya tertarik untuk ikut di album kompilasi Porto Ray Olunga 2 ini kan, jujur, sebenarnya ini experience pertama yang kita lakukan. Jadi ya, kita mungkin dari info, dari dapat info, ini ada kayak, ada album kompilasi, yuk ikut. Itu yang pertama yang kita pikirkan ya, ayo dicoba. Coba pertama ya, coba itu, coba tantangan baru, coba experience baru. Pasti kalau kita masuk kan, pasti ada experience-experience yang belum kita dapatkan. Misalnya ya, pengalaman-pengalaman, ya kita hanya mencari pengalaman. Terus ya, gitu aja sih ya. Pengen ya experience itu, pengen merasakan experience baru, tantangan baru, gitu aja. Proyek ini sebenarnya, kami sudah ingin mengikuti sejak yang pertama. Namun, karena kendala waktu, kita biasanya ikut yang volume kedua ini. Alasan lain juga, karena kenapa kita ingin berada, ikut atau ikut di proyek ini adalah, karena menurut kami, proyek ini adalah sarana yang tepat untuk kita menyebar, luaskan karya dari kita. Proyek ini bisa memuadai kreativitas anak muda jaman sekarang, contohnya, itu kami di Zeklin. Kalau saya itu sudah tertarik dari volume yang pertama, benar katanya Lilo. Yang volume pertama itu, kita belum ada persiapan, belum ada materi, belum ada pikiran nada, belum semuanya lah. Dan kita ikut volume kedua ini, sudah mempersiapkan semua itu. Kami hanya meminta dukungan juga, kami juga ingin kalian semua menikmati semua karya-karya dari kami, itu saja. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian terdekat. Jangan lupa buat dengerin lagu-lagu dari DZ Klip. Untuk support DZ Klip, tetap cintai DZ Klip apa adanya. Karena DZ Klip ya, DZ Klip. DZ Klip, tetap cintai DZ Klip, tetap cintai DZ Klip, tetap cintai DZ Klip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!